Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman pers dan teman-teman media masa yang Selalu setia menunggu informasi perkembangan penanganan COVID-19 di Aceh Saya akan laporkan kondisi penanganan COVID-19 di Aceh Oleh tim gugus tugas pemerintah Aceh dan tim gugus tugas di Kabupaten Kota Pada kondisi hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 pukul 15 waktu Indonesia Barat Dapat saya laporkan sebagai berikut Jumlah orang dalam pemantuan hingga saat ini sebanyak 1.902 orang Ada penambahan sebanyak 9 orang dibandingkan dengan jumlah yang kami laporkan sebelumnya Dari 1.902 orang tersebut Mereka yang masih dalam proses pemantuan hanya 242 orang Sedangkan 1.660 orang lainnya sudah selesai menjalani masa pemantuan Artinya selama 14 hari sejak kedatangannya dari daerah penularan COVID-19 Mereka melakukan isolasi diri dan sudah selesai menjalankannya secara disiplin Kemudian pasien dalam pengawasan hingga hari ini sebanyak 91 orang Ada penambahan sebanyak 5 orang daripada yang kami laporkan kemarin Mereka yang sedang dirawat saat ini di rumah sakit rujukan provinsi maupun rumah sakit rujukan Kabupaten Kota Sebanyak 8 orang yang sudah pulang karena sembuh sebanyak 82 orang Dan meninggal 1 orang pada Maret 2020 yang lalu Sementara itu jumlah yang positif COVID-19 hingga hari ini Tercatat 11 orang di Aceh Ringgiannya yang masih dirawat di rumah sakit rujukan provinsi maupun kabupaten Kota Sebanyak 2 orang Yang sudah dinyatakan sembuh sebanyak 8 orang Dan yang meninggal dunia 1 orang Yang meninggal dunia ini adalah kasus lama pada Maret 2020 yang lalu Kepada teman-teman tim penanganan COVID-19 di Kabupaten Kota Kami ingin mengajak untuk memberikan perhatian yang khusus Membuka akses yang lebih lebar kepada santri-santri yang baru pulang dari Kondok pesantren Al-Fatah Temburu Magetan, Jawa Timur Karena Aceh yang merupakan kasus COVID-19 yang ke-10 Aceh Dan juga MAH merupakan dua santri yang selama ini Belajar di Pondok pesantren tersebut Karena itu mereka diberikan akses yang luas untuk Pelayanan kesehatan maupun pemeriksaan Demikian harapan kami dan Terima kasih kepada teman-teman media sekali lagi Mohon maaf atas segala kekurangannya Saya akhiri disini Wabillahi 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 wabarakatuh